Oke guys, kali ini kita akan unboxing guys ya Ini karena saat ini musim hujan Maka kalian pasti sudah tahu lah Apa yang akan saya unboxing ya guys ya Ini kita akan unboxing sebuah jas hujan ya guys ya Oke, langsung aja kita buka Seperti apa jas hujan ya guys Tahan kucing dibantuin sama si mini ini guys Sama si kucing mini Halo, halo, halo Ini jas hujan saya beli di toko hijau guys Ini jas hujan saya beli di toko hijau Dengan harga total beserta ongkirnya 281 ribu ya guys ya Oke, sudah kelihatan guys, seperti ini Oke, seperti ini guys Ini kita sediakan dulu Bagi itu Nanti kita singkirkan Ini si mini Eh, 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 eh Enak aja buat ngasah kuku ya Eh, 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 eh Udah hujan ini Enggir dulu Oke guys Ini tadi buat ngasah-ngasah kukunya si mini Enak aja Eh, 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 eh Ini guys ya Jadi disini ini ada Tasnya Tasnya ini ada tali serutnya ya guys ya di sini udah jaring-jaring di atasnya enggak kepanasan guys terus disini size-nya L guys ya ini mereknya white cell raincoat oke kita ngambil yang motif ya guys ya yang kayak gini yang seperti sentara gitu guys oke langsung aja kita buka guys kita keluarin susah ini kayaknya kalau ngeliput masuk-masukin eh saya langguin aja bisa guys sisa-sisa sisa ini kalau lipat-lipat selesah ini guys oke sudah bisa keluar guys ini masukinnya pasti susah ini guys baiknya ini gak akan kepakai lagi guys karena sisa banget ini biar buat mainan cuma sini eh sini sini oke dia udah pergi guys oke ini guys seperti ini guys ini cukup ringan sih guys ya dibandingkan merek-merek yang lain cukup ringan oke kita singkirkan dulu bajunya guys ini kita lihat selananya ini bener-bener ringan guys dan ini udainya kayak disini guys ya jadi antara luar sama dalamnya beda ya guys ya he he jangan pernah ngasih aku lukuh eh dan ini di setiap jahitannya udah ada apa namanya silnya ya guys ya biar eh eh ayo ayo ini loh ini ini silnya kelihatan guys jadi pengaman biar gak tembus kalau airnya lewat jahitan ini ini jahitannya cukup rapi ya guys seperti ini seperti ini ini juga sama guys ya tuh lalu bener buat ngasih aku ini modelnya kolor gini guys kolor gak ada gak ada apa gak ada serupnya guys gak ada tali serupnya ini juga di siap dietnya ada shieldnya lagi sama lihat di pangkangannya habis pangkangannya seperti ini guys tapi shieldnya ada yang gak rapi nih shieldnya ada yang gak rapi quality controlnya jahitannya kurang nih guys gak bagus ini quality controlnya nawur nih guys jahitannya itu gak depan lagang kayak gini jadi jahitannya bagus itu disininya itu dia yang sininya itu tanpa jahitan ya guys jadi jahitannya itu cuma di sebelah depan atau belakang depan atau belakang salah satu sama yang bagian sini aja kalau ini kan depan belakang ada jahitannya jahitannya tapi gak apa-apa kita lihat yang bajunya guys ini jaketnya 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 ini sama ya guys ya disini jahitannya ada pengamannya juga dan ini modenya belakang ada jahitannya belakang ada jahitannya dengan tangannya jahitannya apa namanya sealnya disini setelah jahitannya cuman dia tidak ada kuringnya ya guys ya ada kuringnya tapi kalau dilihat barangnya sih termasuk adem ya guys jadi gak panas dan di udinya ini ada ada tali serutnya guys untuk disesuaikan dengan kepala biar rapat jadi biar air gak gak bisa masuk emas nah di bagian bawah guys nah ini ini sealnya di jahitannya udah begitu lumayan banyak guys ya dan ini resletingnya kalau dilihat ini dia yang waterproof guys ya nanti kita lihat dari depan dan ini di bawahnya juga ada apa tali serutnya guys jadi biar bisa resulkan dengan untuk badan ini juga ada sealnya jahitannya dan disini ada kantong guys kantong ini juga apa namanya udah pakai ini resleting anti air kalau kita buka pakai resleting anti air guys ya jadi walaupun dia gak ketutup kebuka ke gini dia kena hujan aman ya guys ya ini ini benar-benar rapat pakai anti air dan ini yang paling paling warden nih guys di bagian resleting depan nih guys yang depannya pengamannya seperti apa guys coba kita lihat oke kita buka oke ada velcro-nya ya guys ya ada velcro-nya ada 41 2 3 4 yang disini ternyata pakai double layer pengamannya double layer jadi disini ada pengaman terus disini ada kayak talang airnya gitu guys ya ini ada kayak talang airnya jadi misalnya kayak gini terus ada hujan terus airnya masuk sini ini airnya akan terhalang di kayak talangnya ini guys jadi disini ada kayak talangnya gitu dan kalau ternyata masih masuk juga ini aman guys ya karena apa namanya ini resettingnya ini resetting anti air ya guys ya jadi benar-benar berlipat-lipat benar-benar berlipat-lipat pengamanannya ini kita buka ini artim sih guys ya jadi sekali lagi guys ini resettingnya pengamanannya guys ya berlipat-lipat 3 kali berlipat ini resettingnya anti air terus disini yang yang pertama itu ada pengaman yang ada talangnya disini terus habis itu masih ditutup lagi seperti ini nah jadi setiga pengaman oke kita sini ini pengaman pertama pengaman yang paling dalam ini resetting anti air yang kedua ini ini yang yang bagian kanan ini ada ada apa yang pengaman dan ada kayak talang airnya disini jadi airnya nanti kalau masuk itu dia ngalir kesini ke bawah tuh hampir lagi jatuh guys si mini kameranya ke bawah mesin masih lagi disini ada pengaman lagi tutup kayak gini bener-bener tiga pengaman ini satu ini dua yang tadi ada talang airnya terus yang ketiga tadi resetting anti air oke guys ini jatuh jen ini bener-bener bener-bener dengan harga yang terjangkau tapi weight quality-nya lumayan ini guys ya cuman yang tadi ada di bagian selangkangan tadi ini selangkangan tadi ada ada jahitan yang gak bagus ini ada jahitan yang ada jahitan yang gak bagus yang ini 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 yang bagian sini tuh gak gak kena ini gak kena seal gak kena seal ancair guys ya jadi ini rawan masuk ini air oke guys ini jadi ini disini ada apa namanya mereknya white seal white seal cuman ini jahitan ini 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 juga ada mereknya white seal disini disini gak ada ini apa namanya yang yang bisa nyala itu loh guys jadi kalau kena sinar jadi kalau hanya hujan terus kena kena apa namanya kena lanserot lampu itu bisa nyala itu itu gak ada dan disini ininya hodinya gak bisa dilepas juga gak bisa disimpan jadi hodinya lebih baik langsung dipakai aja jadi kalau nanti misalnya gak dipakai kayak gini ditaruh belakang ini malah air masuk kesini jadi makanya lebih memaksimalkan fungsinya oke guys sekian review jasudan jasudan merek white cell dengan motif ini ya loreng-loreng ala tentara mudah-mudahan bisa buat referensi bagi kalian yang akan nyari jasudan untuk untuk antisipasi hujan pada saat naik motor dan nanti akan saya kasih info lagi di deskripsi pada saat udah dipakai apakah kena hujan jelas itu tembus atau enggak sepertinya tinggal dikit karena ini yang reseting depannya udah double layer pengamannya dan juga resetingnya udah hantai air oke sampai jumpa di review yang berikutnya selamat menikmati